Pada awal-awal saya bertugas, mayoritas masyarakat di desa Sukajadi ini menggunakan WC cemplung dan pelengsengan atau juga ada juga yang menggunakan WC terbang. Dari situlah saya termotivasi untuk membuat sebuah inovasi berbentuk arisan jamban. Arisan jamban kami ini terbentuk dari awal, dari tahun 2008-2009. Setiap minggunya kami mengumpulkan beras hasil jimpitan dari masyarakat, kemudian beras itu dijual, sehingga nominalnya cukup untuk membuat satu buah jamban keluarga yang sehat, yaitu leher angsa. Sekarang berbentuk uang, yaitu setiap minggunya 10 ribu per kakak. Sangat mengucapkan terima kasih yang pertama sekali yaitu kepada para kader yang telah aktif menggerakkan kegiatan berupa arisan jamban, sehingga menghasilkan yaitu pembuatan jamban dari para rumah tangga yang sebelumnya belum memiliki jamban sehat. Saat ini masing-masing rumah tangga sudah memiliki jamban yang sehat. Kemudian terkait dengan jamban sehat atau arisan jamban ini, selama ini memang alhamdulillah yaitu sudah hampir mencapai 100 persen, karena mungkin hanya tinggal beberapa rumah tangga lagi yang belum memiliki jamban sehat. Kami menginginkan agar usaha yaitu pembuatan arisan jamban ini menjadi salah satu kewajiban dituangkan dalam kanun kampung sehingga akan berlaku dari sekarang hingga ke anak cucu nanti, yaitu menjadi peraturan di kampus kejadian ini menjadi syarat, yaitu untuk sebuah rumah tangga. Pada saat ini kami berada di Desa Sukajaji, Kecamatan Lantau dalam kegiatan capturing proses perawatan jamban sehat, yang mana selama ini kegiatan-kegiatan tersebut belum sepenuhnya didukung oleh dana desa. Kami menyarankan program inovasi desa ini dapat terus dilaksanakan dan dapat terus diprogramkan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa kami agar lebih berkembang lagi untuk ke depannya.